Baik, kita mulai kuliah kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi kali ini saya akan menyampaikan materi dan harapannya di saat diskusi lebih jauh tentang sistem pengantaran obat melalui nasal dan pulmoneri. Setelah kita membahas drug delivery system dengan menggantung semangat desi drug delivery system, budak-budak berbasis banyak teknologi dan protrak, kemudian gastro rotentif dan kemarin ophthalmic. Saat ini, nanti kali ini kita akan diskusi tentang pengantaran obat melalui nasal dan pulmoneri. Jadi, ini bisa dibilang berdekatan karena ada hubungannya dengan nasal, ada hubungannya dengan pulmoneri. Jadi kalau nasal itu mengarah ke hidung, nos, pulmoneri ke arah lang, paru-paru. Jadi, pengantaran obat melalui nasal dan pulmoneri ini terkait dengan pengantaran obat melalui saluran pernafasan. dikatakan kita bagi dua, kita bisa katanya. Apun ini bisa dibilang satu kesatuan sistem, tapi di beberapa atau di kebanyakan pustaka, di kebanyakan literatur, membahasnya dibuat terpisah. Jadi, nasal drug delivery system dan pulmoneri tractal delivery system. Yang pertama, yang akan kita ini adalah nasal tractal delivery system. Jadi, sistem mengatakan obat melalui nasal pernafasan hidung. Sebagai awalan, kita preview dulu kira-kira gambaran bagaimana nasal tractal delivery system itu jadi, kita lihat di sini di gambar, nasal tractal delivery system tentunya kategorinya ada targeted delivery karena jelas sekali spesifik jadi, targetnya adalah di nasal dan sekitarnya seperti dengan hidung. Ini ada nasal, jadi ketika opat itu di-deliver diantarkan melalui hidung, ini juga ada hubungannya antara hidung dengan brain, dengan otak. Ketika obat ini dipaparkan atau di-deliver ke hidung, ini akan membuka sinus-sinus di hidung, di sinus-sinus di hidung, kanan-kiri. kemudian ini ada yang ke otak, ada tuh middle ear, tabung ke linia tengah, juga ada ke jaringan ding-void. dan harapannya targeted nasal tractal delivery ini tidak ada inhalasi di paru. Maksudnya, ini adalah harapannya atau targetnya di... Makanya tadi ya, ini identik, berdekatan. Tetapi, dalam banyak perstaka, dalam banyak literatur, itu dipisah. Dan ini di-state low lung inhalation. Maksudnya adalah pure. Tolong jangan di-dekatan. Tetap berdekatan antara lung, belum benar dengan nasal. Di sini, terus di sini adalah terkait dengan bahwa spesifik, spesifik di nasal. Sehingga, di sini di-state tidak ada inhalasi paru. Dan yang jelas, karena hidung itu juga bagian, atau mas organ yang cukup sensitif, ya. Sehingga di sini, harapannya ketika kita atau mendesain atau mendeliver untuk nasal tractal delivery, itu sangat diharapkan tidak terjadi inhalasi lokal. Nah, jadi lanjutannya sebagai pendahuluan, jadi sistem pengantaran obat melalui nasal itu, itu menarik. Kenapa? Karena terutama untuk beberapa orang yang dia trauma dengan terapi yang menggunakan injeksi. Itu suntik, ya. Jadi, menariknya itu tidak semata-mata itu, ya. Maksudnya, sistem pengantaran obat nasal ini tidak semata-mata karena tidak semata-mata untuk orang yang ini injeksi, trauma dengan injeksi. Tapi, ya, ada alasan lain. Ini alasan pertama karena tidak injeksi, ya, tapi tidak semata-mata itu. Tapi, dengan nasal tractal delivery ini, ini safer, lebih aman. Ya, no needle tadi, tidak ada jarum, dan tidak ada no needle stick risk, tidak ada risiko dari jarum sungkitnya. Ya, gitu. Ya. Lanjut, kita ke anatomi dari hidung. Ya, bisa dilihat di sini, hidung, nasal cavity, ya. Ini lip muscle, misalnya ini. Ini kan mulai katik, hidung, ya. Berdekatan di sini, ya. Ini ada cartilage, ada tolak nasal bone, tolak hidung, ya. Ini frontal sinus, ya. Ya, di antaranya ada beberapa orang yang kena sinusitis, ya. Ya, tentunya dengan pendekatan nasal tract delivery, dia akan lebih tertarget, ya. Ya, daripada misalkan kita hanya meminum secara oral, ya. Ini olfactory bulb, dan ada sphenoidal sinus. Di sini ada nasal pharynx. Ini hidungnya dia, hidung. Ini kan tulangnya dia, yang cartilage. Tulang hidung. Nasal pharynx, ada pharyngeal tonsil. Kedekatan ini, kedekatan dengan hidung. Jadi, cavity hidung itu terdiri jalur yang cukup dalam, ya. Ya, ini nasal cavity cukup dalam, ya. Antara 12 hingga 14 hingga 16. Ini lumayan panjang, panjang, ya. Nasal pharynx, ya. Nasal pharynx, ya. Jalur atau ruangan, ya. Atau, ya. Koridor atau pharynx, ya. Nasal pharynx, ya. Nasal pharynx, ya. Ini terdiri nasal vestibula, ya. Hingga ke nasofaryn, sini. Dalam. Lining, di garis ciliatib, ya. Cukup tinggi vaskularnya. Dan juga kaya, terkait dengan pelanjar mukus, ya. Mukus, ya. Mukus yang kental. Sekresi nasal, sekresi hidung ini. disekleskan dari sel-sel goblet, pelanjar nasal, dan juga transudan-transudan dari plasma. dan sekelasinya ini mengandung dari natrium, kalium, galsum, albumin, enzyme seperti lusin, citokrom, P450, transaminasi, dan lain-lain. dan pH dari sekelasi nasal ini itu untuk dewasa 5,5-6,5 dan untuk bayi 5-6,7 relatif rentangnya lebih lebar bayi dibandingkan dengan dewasa. kemudian apa sih keuntungan, kelebihan dari nasal truck delivery yang pertama terdapat area permukaan luas area permukaan mukosa nasal itu yang cukup besar dan ini sangat sangat supportive, sangat kondusif untuk absorpsi obat. kemudian absorpsi obat yang cepat dapat terjadi melalui mukosa yang terfaskularisasi sangat tinggi dan mukosa yang terfaskularisasi tinggi selanjutnya kelebihan selanjutnya adalah onset aksinya itu cepat terus issue of administration relatif mudah bomberianya delivernya non-invasif tidak non-invasif tidak cukup nyaman kemudian nasal dengan nasal truck delivery system ini ini dapat digunakan untuk mengantisipasi mencegah melewati dari saluran pencanaan yang yang mana saluran pencanaan ini ya gastrointestinal track JIT ini cukup banyak cukup panjang jalurnya dan cukup banyak pembelian-pembelian yang apabila obatnya itu tidak cukup stabil itu akan berpengaruh pada kondisi dari obat tersebut dan juga melalui saluran pencanaan ini akan dapat terjadi first pass metabolism di hati dengan nasal ini ini dapat mencegah dapat tidak melewati saluran pencanaan yang kemudian dapat terhindar dari namanya first pass metabolism atau first pass effect karena absorpsinya menjadi naik kemudian tidak mengalami first pass metabolism sehingga nasal track delivery ini dapat meningkatkan bioavailabilitas obatnya kemudian ini dapat menurunkan mengurangi dosis dan juga dapat mengurangi efek samping dari obat tersebut kemudian nasal track delivery ini dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan dari pasien dan yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang ke-9 national track delivery ini dapat diberikan sendiri self-administration ada kelebihan ada kekurangan sekarang kekurangan atau keterbatasan dari national track delivery system jika dibandingkan dengan GID seluruh pencerahan rongga nasal ini rongga hidung ini menyediakan permukaan absorpsi yang smaller lebih kecil dibandingkan dengan GID IT sangat ini karena panjang usia sendiri juga sangat panjang luas permukaan spesifiknya juga semakin besar kemudian yang kedua relatively inconvenient membuat pasien itu tidak tidak nyaman ketika dibandingkan dengan oral delivery pengantaran secara oral mengapa? karena ada kemungkinan iritasi dari nasal yang tadi diharapkan less irritation less nasal irritation if you want to use nasal talk delivery kemudian ketiga adalah toksisitas histology dari enhancer peningkat absorpsi yang digunakan dalam nasal talk delivery system ini ini belum jelas belum 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 sepenuhnya dipahami jadi ada ada kecenderungan terjadi toksisitas secara histologi ketika nasal talk delivery system ini menggunakan dalam formulanya ada kandungan enhancer absorption peningkat absorpsi ini toksisitas histologi ini itu belum belum dapat dijelaskan secara jelas secara clear kemudian yang keempat terbatasannya adalah kondisi patologi seperti flu cold atau alergi ini tentunya dapat mempengaruhi secara signifikan biovalibilitas dari hidung kemudian kelebihan sudah keterbatan sudah bagaimana kira-kira menggadir semua absorpsi obat di nasal ini disini ini adalah gambaran skematik bagaimana obat itu dapat mengalami absorpsi hingga ke dalam darah jadi dia melewati beberapa lapisan pertama dia melewati epithelium stratified epithelium yang berlapis-lapis kemudian dia melewati membran basement membran dasar dan melewati jaringan konektif menghubung dan penerisnya dia masuk seluruh seluruh dikatakan gambaran seluruh telurnya kenyataannya dia berkelok-kelok sehingga tampailah ke pembuluh darah atau darah di bagian dalam di hidung mekanisme absorpsinya dapat melalui paracelular atau intercelular dan transcelular dan transiotic paracelular itu absorpsinya secara pasif dikursi pasif dari konsultasi tinggi konsultasi rendah slow pelan dari peptide dan protein terutama yang tergak yang berhubungan dengan space spasi intercelular dan tight junction jembatan atau ini yang cukup tight yang cukup ketat dari antar sel kemudian ada transcelular transcelular ini ini memfasilitasi transport dari obat-obat lipophilic melalui mekanisme diversif pasif dan atau juga dapat menggunakan transport aktif kemudian transiotic ini partikel di di diambil dari suatu fisikal ke bawah fisikal sarana ya ke bawah disini carrier dan kemudian ditransfer ke dalam sel kemudian apa saja faktor-faktor dapat mempengaruhi absorpsi nasal yang pertama adalah bobot molekul absorpsi nasal dari obat dapat menurun seiring dengan peningkatan bobot molekul Martin melaporkan terjadi penurunan yang tajam dalam absorpsi obat yang memiliki bobot molekul lebih besar daripada seribu dalton pertama bobot molekul yang kedua faktor-faktor pengaruhi absorpsi nasal adalah lipofilisitas terkait dengan ketarikan kelipitnya absorpsi obat melalui rute nasal itu tergantung pada lipofilisitas obat misal alprinolol dan propranolol yang ini dua senyawa ini dikenal lipofilis ini akan menghasilkan greater absorption absorpsi yang lebih gede dibandingkan dengan metoprolol yang mempunyai sifat hidrofilis kemudian faktor ketiga adalah pH dari larutan jadi pH diharapkan atau seharusnya optimum supaya dapat terjadi absorpsi yang maksimal kemudian bentuk lipofilis yang tidak terionkan ini dapat melewati melintasi barier epithelial nasal melalui rute transselular tadi dan sinasai hidrofilis yang terionisasi ini dapat melewati rute paracelular akus contoh asam dikanoat menunjukkan absorpsi yang maksimum pada pH 4,5 melebihi nilai ini akan menurunkan menurunkan absorpsinya mengapa karena larutan menjadi lebih asam atau lebih basah kemudian faktor lain yang mempengaruhi kalau disini masalah asam dikanoat untuk mempunyai absorpsi maksimum pada pH 4,5 ketika pH-nya itu lebih dari ini atau kurang dari ini itu akan menyebabkan absorpsinya kurang maksimal faktor yang keempat adalah konsentrasi obat absorpsi obat melalui rute nasal ini increased meningkat dikarenakan konsentrasinya meningkat contoh 1 tirosin menunjukkan peningkatan absorpsi pada konsentrasi yang tinggi kemudian part B dari nasal tergeliver ini bagaimana jadi dalam suatu absorpsi sistemik dari obat ini akan menghasilkan akan terjadi part B difusi dari sel epitelial hingga ke dalam cirkulasi sistemik jadi absorpsi obat yang membuat terdifusi akan mengalami difusi dari sel-sel epitel dan masuk ke cirkulasi sistemik dan dilaporkan bahwa rongga rongga hidung ini mempunyai 4 alternatif absorpsi obat melalui olfaktor epitelium ke CNS CNS itu sentral neurosistem sistem secara pesat dan juga sirkulasi perifer nah tadi kalau dilihat mekanisme absorpsinya umumnya umumnya kebanyakan menggunakan transport pasif atau beberapa menggunakan transport aktif transport pasif itu dia berpindah dalam hal ini umumnya transport pasif itu melalui mekanisme difusi pasif ini kepindahan atau terjadinya transport terjadinya difusi ini itu disebabkan oleh perbedaan konservasi nah sehingga supaya absorpsinya ini dapat lebih baik beberapa atau banyak literatur menyarankan supaya nasal drug delivery ini dapat menghasilkan absorpsi dan beavailability yang bagus yang tinggi makanya beberapa banyak peneliti banyak praktisi praktisi drug delivery atau farmastical technology itu dalam formulanya untuk nasal drug delivery ditambahkan yang namanya absorption enhancer atau peningkat absorpsi jadi enhancer absorpsi ini bekerja dengan meningkatkan laju pada yang mana obat itu melewati mukosa nasal berbagai enhancer digunakan antara lain surfaktan garam empedu gelators atau gelators garam-garam asam asam lemak fosfolipid synchrodextrin glitol dan lain-lain itu meningkatkan absorpsi yang pertama dapat digunakan dapat menggunakan enhancer peningkat absorpsi selain itu kita juga dapat cara yang lain dengan cara meningkatkan waktu tinggalnya harapannya ketika waktu tinggal itu meningkat sehingga terjadi kontak yang cukup kuat kontak yang cukup kuat harapannya obat dapat berdifusi lebih banyak karena terjadi kontaknya lama sehingga obat banyaknya terdifusi terabsopsi dengan bioevolibilitasnya bagus atau tinggi administrasi pemberian obat dalam mikrosfer atau nanopartikel kemudian yang keempat menggunakan senyawa-senyawa pemodifikasi fisiologi masih di enhancement in absorption peningkatan absorpsi beberapa mekanisme yang terlibat dalam absorption atau enhancement peningkatan absorpsi ini adalah yang pertama dengan meningkatkan kelapaan obat yang ketua dengan menurunkan fiskositas mukosa yang ketiga menurunkan depredasi enzymatik yang keempat meningkatkan transport para selular yang kelima meningkatkan peningkatan transport transselular dan yang keenam dengan meningkatkan residence time waktu tinggalnya dengan meningkatkan residence time waktu tinggalnya ini akan meningkatkan konsentrasi obat secara lokal lebih tinggi di dalam mukus yang seiring dengan mukusan nasal yang didapatkan kemudian beberapa poliman muko adesif seperti metil selulus MC karboximetil selulus atau asam poliakrilat ini digunakan untuk meningkatkan residence time waktu tinggal cara yang lain pendekatan lain dalam hal peningkatan absorpsi diantaranya yang pertama dengan pemberian obat dalam bentuk mikrosfer mikrosfer itu partikel bulat yang berukuran mikro itu mempunyai sifat bioadensil yang baik dan mikrosfer ini dapat swell mengembang ketika dia kontak dengan mukosa alasan yang kedua mikrosfer ini ini dia akan atau memberikan dua kelebihan yang pertama adalah dapat mengendalikan laju clearance kebersihan kemudian mikrosfer ini juga dapat melindungi obat dari degradasi enzimatik mikrosfer dari mata-mata yang bervariasi menunjukkan peningkatan waktu paruh dari clearance dari pembersihan contoh star pati albumin gelatin dan dextra ini adalah ini adalah ini adalah bahan pembawa yang umumnya digunakan untuk mikrosfer kemudian menggunakan senyawa-senyawa pemodifikasi fisiologis ini senyawa-senyawa ini agen-agen ini agen yang vasoaktif dan dia dapat menghasilkan memberikan aksi mereka dengan meningkatkan aliran darah nasal contoh beberapa senyawa ini antara lentustami leukotrien d4 prostaglandin e1 dan beta-atrenergic seperti isoprenalin dan herbotalin jadi nasional tergeliver sistem itu mengandung obat dalam suatu cairan liquid atau formulasi serbuk yang diantarkan melalui pressurized dengan penekanan atau sistem bomba beberapa susu pengaturan obat digunakan untuk nasal drug delivery ini skemanya skema bagaimana terjadinya muk muk adesif nasal drug delivery skema bagaimana massage drug delivery menggunakan pendekatan muko adesif biasanya ada carrier membawa muko adesif dan dia akan terjadi interaksi dengan mukus ketika berinteraksi dengan mukus next step adalah terjadi hidrasi dan kemudian polymer swell mengembang ketika polymer mulai mengembang dapat terjadi dengan drug release pelupasan obat kemudian menjadi obat makromolekul hydrophilic ini benar setelah pendorong tidak pendorong lipophil kemudian setelah dilepaskan obatnya membentuk obat dengan makromolekul yang hydrophilic bersuka air kemudian terjadilah absorpsi internal pada proses sebelum absorpsi internal ini terjadi pembersihan secara ciliary dan kemudian terjadi metabolisme enzymatic kemudian pendekatan formulasinya untuk nasal delivery system ini terdapat beberapa produk yang sudah digunakan diantaranya gel nasal tetes nasal semprot nasal serbuk nasal liposome dan microsphere ini pendekatan formulasinya ini gambar-gambar ini menunjukkan tulisan di kiri ini sudah ada di pasaran contohnya adalah ensole nasal gel kemudian ini z-cum ini contohnya adalah gul faster nasal gel juga formulasi cair jadi ada beberapa larutan akus yang mengandung obat cara yang paling simpel adalah dengan memberikan suatu liquid menggunakan ketes hidung liquid formulation formulasi liquid ini simpel untuk dikembangkan dan diproduksi dibandingkan dengan bentuk sediaan padat but formulasi liquid ini mempunyai stabilitas mikrobiolog yang lebih rendah juga stabilitas kimianya dan ini dibutuhkan untuk penggunaan pengawet beberapa pengawet untuk mengantisipasi terdegradasinya obat formulasi liquid pertama dikarenakan potor mikroba sehingga dalam formulanya perlu ditambahkan pengawet preservatif dan jenis-jenis pengawet ini sangat beragal ini secara sequest water potor sequest potor yang seperti percikan atau air atau seperti sprinkle seperti itu ini digunakan untuk degungas nasal untuk melepaskan pernafasan di nasal dan bekerja dengan spraying menyemutkan atom-atom secara parsial dari cairan ke dalam rongga hidung rongga nasal sequest potel ini memberikan absorpsi yang lebih baik dari obat melalui pemberian formulasi ke dalam bagian anterior dari rongga dan menutupi bagian besar dari mucosa hidung atau mucosa nasal kemudian pendekatan formulasinya ada juga produk namanya metodash pumping system jadi sistem pompa yang di dimetri terus ada terukur jadi metodash pump system ini gambar produknya ini dapat mengantarkan larutan terus pencet emulsi dengan suatu volume yang sudah ditentukan antara 25 dan 200 mikroliter kemudian dia akan menghadirkan deposisi yang ada area yang cukup luas ukuran partikel dan volume dosisnya adalah sesuatu ada dua faktor yang penting untuk mengendalikan pengantaran ini diperlukan meter dos sistem sistem dos yang yang meter yang tepat akurat untuk ini diperlukan partikel size ukuran partikel yang optimum untuk deposisi untuk supaya obat ini dapat terdeposit atau dapat nyampe di rongga hidung rongga nasal optimum ukurannya adalah 10 mikrometer volume formulasi ini yang dapat diantarkan terbatas terbatas oleh ukuran dari rongga hidung absorpsi yang lebih baik akan diperoleh melalui pemberian dua dosis satu dalam masing-masing nostril dari daripada satu dosis tunggal yang besar aplikasi nasal delivery macam-macam antara lain nasal delivery dari pharmaceutical based on organic jadi macam-macam berbeberapa jenis organic based dari pharmaceutical sudah diinvestigasi untuk nasal delivery yang memasukkan obat dengan metabolisme pre-systemic extensive misalnya progesterone estradiol nikroglycerine propranolol dan lain-lain nasal delivery of organic based pharmaceuticals kemudian yang berikutnya adalah nasal delivery of obat-obat yang berbasis terkait nasal delivery dari peptide dan protein ini tergantung depend on struktur dan ukuran dari molekul nasal residence time waktu tinggal nasal kemudian variabel formulasi antara lbh kepentalan diskositas contoh galcitonin secretic albumin insulin glukakon dan lain-lain ini peptide protein ini dapat diantarkan melalui meganisme nasal drug delivery jadi nasal drug delivery juga dapat digunakan untuk mengantarkan pharmaceuticals non-partite antara lain ada adrenal corticosteroid hormon sex 17 beta estradiol progesterone noratine bron dan testosteron vitamin b obat-obat kardifaskular antara lain hydrolazine angiotensin 2 antagonis nitroglycerin susur pidinitrat propranolol termasuk juga stimulan untuk obat-obat sistem syaraf pusat diantaranya kokain lidocaine nasal juga dapat digunakan untuk mengantarkan narkotik dan antarfonis nya dalam hal ini bup morfin dan naloxone istamin dan antistamin contohnya disodium chromoglycate meclisine juga dapat digunakan untuk obat-obat antimicrin contohnya dirogotamin ergotamin tartarat dapat digunakan untuk mengantarkan antibiotik juga penicillin spolosporin dan juga dapat digunakan untuk mengantarkan antiviral antivirus contohnya venil p-guanidin penjuat n-fioxide selanjutnya kita masuk ke sistem pengantaran debat melalui lung atau pulmonari di rute pulmonari ini digunakan untuk mentreat treatment penyakit-penyakit penafasan yang berbeda terutama dari last decade dekade terakhir terapi inhalasi ini melibatkan kependakan tumbuh-tumbuhan uap dari tanaman aromatik basam dan mirror pulmonar di rute delivery ini terutama digunakan untuk terapi treatment kondisi dari saluran udara menghantarkan obat tempat yang beraksi secara lokal langsung ke tempat aksinya kemudian pulmonari ini juga dapat menghantarkan obat secara langsung ke tempat aksinya ini tidak akan mengurangi dosis dikarenakan akan mengurangi dosis yang dibutuhkan untuk memproduksi atau menghasilkan efek farmakologi dan yang terakhir dan kemungkinan salah satu jadi pulmonari ini ini adalah kategori terakhir kajian drug delivery dan mungkin merupakan salah satu dari aplikasi yang cukup menjanjikan obat ini diberikan secara pulmonari kenapa karena pulmonari ini digunakan it's used to untuk mencapai absorpsi sistemik dari senyawa senyawa obat yang diberikan kemudian secara khusus untuk obat senyawa obat yang dapat menghasilkan bioevalibilitas yang rendah ketika diberikan melalui rute oral sebagai contoh peptide protein saluran pernafasan yang kemungkinan akan menjadi bagian yang convenient yang nyaman yang baik untuk masuknya jadi yang kedua ini maksudnya adalah nasal pulmonari drug delivery system ini dapat digunakan untuk obat-obat seperti peptide protein ini anatomis sistem pulmonari ini ada primary broncos broncos utama secondary broncos tersebut broncos bronchioli terminal bronchioli dan alveoli alveoli yang dibesarkan seperti ini jadi paru-marulang itu adalah organ respirasi eksternal yang warna oksigen dan CO2 itu exchange bertukar antara darah dan udara yang dihirup inhaled air stupor dari saluran udara ini mencegah masuknya memicu menghilangkan partikel-partikel asing dari air bone termasuk disitu ada mikroorganisme calon percanaan ini terdiri dari biasanya ada area conducting penghubung disini biasanya terjadi di trachea bronchioli terminal and respiratory bronchioli dan daerah respiratori bronchioli respiratori dan daerah-daerah alveolar kemudian jalur respiratori yang di atas itu terdiri dari hidung throat tenggorokan paring and laring then the lower tract tract yang lebih rendah terdiri dari trachea bronchi bronchiolus dan daerah-daerah alveolar capang trachea itu mungkin jadi dua yaitu bronchi utama itu bronchus kanan dan biasanya lebih luas dan daun trachea pada sudut yang lebih kecil daripada hilang terus kemudian menghubung-hubung menghubungkan seluruh darah yang linear dengan sel epithelial siluetid ini dalur dari pernafasan yang lebih kecil di tenggorokan ada node limpa yang ada trachea bronchi di sini ini lap lang upper loop lower loop traik lang upper loop middle loop lower loop diafragmen ketika ini di zoom ini ada bronchioli yang di sini ada alveoli kemudian ada arteri dan vena masih lanjut anatom dan fisiologi dari lungs paru-paru ini adalah gambaran dari sistem penafasan manusia ini passage nafal alur hidung kemudian ada cavity oral sehingga faring ada laring ada trachea di sini bronchi lang hurt dan jantung atau hati bronchi lang paru hurt jantung atau hati dan rips tiga ini daerah dari lang ini bagian atas dari romba udara dan di bawahnya adalah rongga udara rongga udara yang sentral terbenghubung kemudian di sini adalah selatan udara rongga udara dari pernafasan atau peripheral pulmonari frontal sinus spheroidal sinus di sini middle turban turbinate inferior turbinate nasofaring orofaring laring masuk ke pengorokan terakhir ada main bronchus 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 utama kemudian bronchus yang subsegmental besar kemudian ada bronchus small bronchus ketul bronchioli terminal bronchioli respirator bronchioli dan di sini saluran azula dan saks tipe-tipe sel yang ada di lungs yang terhadap bronchi bronchi ada sel seletid sel koplet sel serus sel brush dan sel klara biasanya 20-40 meter 15-15 meter ini ini yang dekati kulit luar ada sel sel seletid basal sel brush sel sikat kublet sel disini kemudian serus sel ini placement membrane nyambung sel 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 kemudian disini masih diparuh ada makrofax alveolar kekebalannya 0,05 mikrometer pusat 0,07 mikrometer cairan sel 2 bronkos diameternya 5 mm antren mineral bronchioli diameternya 0,8 mm alveolus diameternya 0,3 mm mineral bronchioli yang mempengaruhi pulmonary drug delivery antara lain mekanisme diposisi partikel dalam indoor airways mineral darah ada infection inertial impact inertial kemudian ada sedimentasi ada diposisi brownian jadi mineral darah masuk ke sini kemudian oleh ini diolah menjadi inertial convection kemudian terjadi sedimentation dan terjadi diposisi brownian yang untuk menyebabkan patah ke patah tidak mengalami pengendapan ini adalah flow udaranya faktor-faktor fisiologis yang mempengaruhi diposisi partikel dalam selera udara yang pertama morfologi dari paru kemudian laju alir dari inspiratory dengan koordinasi penghasil aerosol dengan inspirasi volume tidal bridge holding nafas bernafas kemudian kondisi penyakit kemudian faktor-faktor farmaceutic yang mempengaruhi diposisi aerosol ada kecepatan aerosol ada auguran aerosol ada kerapatan ada stabilitas fisika dan ada bentuk kenapa di sini tiba-tiba muncul kata-kata aerosol hampir di pusaka-pusaka keletar keletar bateri yang saya temui terkait dengan nasal and pulmonary drug delivery serta untuk pulmonary drug delivery kebanyakan obatnya adalah berbentuk aerosol cuma di slide ini memang tidak kita bahas aerosol karena saya ingat kayak yang di TTSF 2 di informasi 2 disini dibahas salah satu materinya adalah tentang aerosol disini jangan tidak bosen biar ada overlap terkait mungkin tidak tidak membahas khusus aerosol tapi berusaha membahas terkait dengan drug delivery kemudian keuntungan kelebihan dari pulmonary drug delivery yang pertama dosis yang dibutuhkan penghasilkan efek farmakologi tidak dapat dikurangi konsentrasi rendah dari sirkulasi sistemik terkait dengan turunnya efek sampik secara sistemik kemudian mencet aksi yang cepat dapat mencegah upset dari gastrointestinal kemudian dapat mencegah intestinal khusus dan hepatic first pass metabolisme terkait dengan first pass terkait dengan terlihat ada advantage ada disadvantage ada disadvantage kekurangan dari pulmonary drug delivery antara lain complex delivery device pengantaran yang complex diperlukan untuk mentarget obat pada saluran udara dan kemudian device ini menjadi ineffision sekali pakai device aerosol dapat terkadang menemui masalah kesulitan ketika mau digunakan beberapa faktor yang mengaruhi reproducibilitas pengantaran obat ke lang ke paru termasuk fisiologis manoeuvre respiratori penampasan dan pharmaceutical variable yaitu divide formulasi absorpsi obat dapat dibatasi oleh bahwa fisik dari lepsi mukus dan interaksi obat dengan mukus mukus siliari clearance akan mengurangi waktu retensi dari obat di dalam lang paru-paru dan efisien dari pengantaran obat itu terpelan diabsorpsi obatnya ini harus mengatasi harus cukup sinkron dengan kemampuan paru untuk meremove partikel-partikel obat melalui transport mukus siliari penelan setantangan dalam pulmonar dekriferi ada empat yang pertama low efficiency dari sistem inhalasi jadi sistem aerosol harus dapat menghasilkan ukuran partikel yang optimum mengapakan aerosol ini too small terlalu kecil dan tidak akan exhal terlalu besar terlalu besar maka akan mengurangi pengaruh pada orovarin dan larik diameternya 0,5-1 mm dan yang kedua terjadi untuk kurangi obat emas obat per puff untuk mendapatkan efek yang adekuat dengan pulmonary drug delivery secara praktis akan menghentarkan beberapa obat yang mana diperlukan miligram-miligram dosis tapi dengan sistem existing yang kuat yang bagus jumlah total dari obat yang per puff yang dihantarkan menuju saluran respirator yang lebih rendah itu biasanya too low less than thousand mikrogram cukup rendah yang kurang dari 1000 mikrogram dan yang ketiga formulasi stabilitas obat stabilitas formulasi yang kecil untuk obat jadi banyakkan obat tradisional adalah kristaline dan untuk case kristaline dan tingginya kelembapan atau obat yang sensitif atau kelembapan ini juga menetapkan unstable tidak stabil challenge yang keempat adalah reproducibilitas dosis yang improbable kurang perfect kurang makasinya alasan untuk reproducibilitas dosis yang rendah seperti penyakit ini adalah masalah dalam device dan formulasi yang unstabil ini delivery sistem pengantarannya ini dari internet saya ambil situasi yang disolidaskan immunoblizer yang kiri adalah inhaler aerosol digunakan untuk mengantarkan obat melalui rute pemberian ini aerosol didefinansikan sebagai bentuk sedian yang pressurized metode yang mengandalkan satu atau lebih bahan aktif tergantung dari aktuasinya yang akan diharapkan menghasilkan dispersi fine dengan granul dan suatu cairan atau material padatan dalam medium yang mengandung gas terdapat tiga tipe utama dari aerosol yang memasukkan device ini adalah pressurized motor dose inhaler jadi dose di takar secara akurat digunakan untuk inhaler kemudian ada juga dry powder inhaler salah satu tipe aerosol yang mungkin tidak banyak dipakai dry powder inhaler dan kemudian yang ketiga adalah nebulizer ini tidak kita bahas karena seingat saya DTF2 sudah dibahas spesifik khusus atau pertemuan terkait dari aerosol menekan formulasi obat-obat yang di deliver melalui pulmoner itu biasanya diabsorpsi secara tepat kecuali obat-obat yang makromolekul besar yang kemungkinan dapat menghasilkan bioavailabilitas yang rendah dikarenakan terjadi adanya degradasi enzymatik dan atau permeabilitas mukosa yang rendah bioavailabilitas pulmoneri dari obat dapat ditingkatkan melalui permeasi beberapa enhancer seperti sulfactan asam lemak saccharide gelatin agent dan inhibitor enzim seperti protease inhibitor lanjut pendekanan formula ya poin ketiga adalah isu yang paling penting adalah stabilitas protein dalam formulasinya sehingga formulasi dry powder yang dibutuhkan mungkin dibutuhkan buffer untuk maintain menjaga pH dan subactan seperti twin untuk mengurangi beberapa perubahan karena terjadinya akibat terjadinya agregasi protein menestabilizer seperti supus ini juga ditambahkan dalam formulasi kenapa untuk mencegah terjadinya denaturasi selama penyimpanan yang masih pendekatan formulasi ya fungiat formulasi ini sangat relatif besar tergantung pada sifat fisik dari protein yang diantarkan dan tentunya ini tidak sama untuk semua petai dan obat-obatan protein liposum insulin adalah satu dari pendekatan terkini di dalam pelepasan terkendali sediaan aerosol mengantar intratakel liposum insulin mempunyai peningkatan yang cukup signifikan dari efek hipoglic kemik yang diharapkan coating dari desodium fluorescein oleh asam laurat hidrokopik ini ada juga suatu pendekatan cara efektif untuk memperpanjang waktu residen waktu tinggal di pulmonary dan meningkatkan disolusi paru waktu dalam metode yang lain sifat dari absorpsi pulmonary yang dimodifikasi untuk protein atau obat-obatan petai dan pendukasi dengan polyethylene glicol untuk menghasilkan absorpsi protein obat dengan menggunakan pemberian pengantaran instalasi pemberian melalui intratakel di tikus baik terima kasih semuanya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenaan dan apabila ada hal-hal yang mau dikonfirmasi atau mau ditanyakan dengan senang hati semoga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakat selamat menikmati